selamat menikmati atau ketela dan ini bahan-bahannya sudah saya siapkan ada santan ada daun pandan dan juga ada gula merah untuk tales sama ubinya nanti saya akan membersihkan lalu di steam dan ini untuk taruhnya sama ubi manisnya atau ketela sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih lalu dikukus untuk kedua bahannya itu setelah dikukus nanti dihaluskan lalu ditambahkan lagi dengan tepung tapioca kita kukus dulu selama 20 menit nah sekarang saya akan mengukus talesnya dan juga ubi manisnya atau ketela lalu nanti kita steam kukus sampai selama 20 menit dan ini talesnya sudah mateng sama ubinya juga sudah mateng tinggal nanti dihaluskan dan sekarang saya akan masak airnya terlebih dahulu dan ini airnya saya menggunakan 1000 ml dan nanti setelah mendidih baru kita masukkan tales yang sudah dibentuk bulat-bulat sekarang saya haluskan untuk ubinya dan saya tambahkan juga tepung tapioca supaya lebih kental saya menggunakan 3 sendok makan dan sampai benar-benar kalis dan sekarang saya haluskan juga untuk talesnya dan ini tambahkan gula sekitar 3 sendok teh dan juga saya tambahkan tepung tapioca 3 sendok atau 4 sendok makan boleh ya ini saya tambahkan sedikit santan supaya tidak terlalu apa ya kering ini biar agak lembek gitu jadi gampang untuk dibelut-belutin jadi ini tambahkan juga tepung tapioca sama pakai 3 sendok makan dan sudah jadi tinggal dibulut-bulutin aja seperti ini sesuaikan selera kalian masing-masing mau dibentuk seperti apa ya ya selamat menikmati mengembang naik ke atas jadi tandanya sudah matang tinggal kita masukkan juga untuk gula merahnya ini gula merahnya saya menggunakan 2 dan sekarang saya akan memotong pisangnya nanti setelah mendidih dan talus sama ubinya mengembang baru kita masukkan santan sama pisang nah ini sudah pada ke atas ya mengembang gitu baru saya masukkan pisangnya dan saya masukkan juga untuk santannya ya ini jadinya itu seperti ini ini saya masukkan santan sekitar 1 paket maksudnya 1 itu dan kita tunggu sampai benar-benar mendidih jangan terlalu besar apinya sedang aja karena takutnya santannya pecah nah ini sudah udah mendidih ya tinggal kita matikan kompor jadi deh nah ini sudah matang udah mendidih tinggal kita matikan kompor sekarang sekarang saya sudah siapkan tempatnya untuk kolaknya nah jadinya itu seperti ini dan rasanya itu enak banget buat kalian cocok dengan suasana musim hujan musim dingin disini lagi musim dingin jadi makan yang anget-anget itu enak banget dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya dan jangan lupa di subscribe di komen di like dan di share ya terima kasih banyak see you the next video bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati